Pendekatan untuk Papua harus menggunakan pendekatan dialog. Ada konsep yang paling bagus, dialog karena bicara masalah Papua. Dialog itu harus diadakan di Papua dan di tujuh wilayah adat. Karena orang Papua di tujuh wilayah adat harus berbicara soal hak-hak hidupnya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, kelompok bersenjata di Papua, orang Papua di Papua, orang Papua di luar Papua, penduduk di Papua, investor dan media. Dialog harus dibuat di situ, bukan orang luar berbicara tentang Papua. Masalah tidak pernah akan selesai. Buatlah para-para adat di setiap wilayah adat itu, untuk tempat di situ mereka curhat. Mereka akan curhat. Pendekatan manusiawi yang khas Papua. Dari hati ke hati, kita sama, kita bersaudara, tanpa ada curiga. Tidak boleh ada intel polisi, tidak boleh ada intel tentara, atau siapapun namanya. Sehingga orang dapat mengungkapkan isi hatinya yang benar untuk cari solusi bersama. Tapi kalau tidak, bikin seminar di situ dengan biaya yang keluar mahal sekali, hasilnya adalah nol. Kita tidak pernah akan dapat. Kita harus buat sebuah rehab ulang, memori yang salah. Rehab ulang, perasaan hati yang salah terhadap semua yang terjadi ini. Curiga, ini semua berjalan karena cara berpikir yang keliru. Tentang manusia dan bagaimana mengelola alam semesta ini. Maka kita harus buat rekonsiliasi. Rekonsiliasi juga dibuat di tujuh wilayah adat itu, dan juga dengan komponen-komponen yang tadi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, kelompok bersenjata di Papua, orang Papua di Papua, orang Papua di luar Papua, penduduk di Papua, investor dan media. Ini semua harus dihadirkan untuk kita buat sebuah rekonsiliasi. Ketika rekonsiliasi sudah terjadi, hal yang berikut adalah sebuah transformasi. Kita berencana apa? Kita berpikir apa untuk Papua ini ke depan? Entah Papua di dalam NKRI atau Papua di luar NKRI itu tidak dibicarakan. Tapi yang mau dibicarakan adalah, Papua yang kaya, manusia ini punya hak hidup, bagaimana Papua ke depan. Di situlah namanya transformasi. Kita bicara soal Papua. Saya yakin dan percaya, masalah itu lama-lama akan selesai.